Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara pada Puan Ali Baluni dimanapun berada Semoga dalam menurunkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Hari ini pada Puan Ali Baluni Mau memberitahukan tentang Watak Rizki Pekerjaan dan Jodohnya Kami Spai Saudara mau tahu Pencet tombol subscribe Yang tulisannya merah Sebenarnya tambah loncengnya Biar Saudara tahu Tentang Watak Rizki Pekerjaan dan Jodohnya Kami Spai Bismillahirrahmanirrahim Tunjukkan Watak Rizki Pekerjaan dan Jodohnya Kami Spai Orang yang melahir Kamis Pai Memiliki Neptu 17 Kamis Neptunya 8 Payung Neptunya 9 Nilai Neptu inilah Yang menjadi dasar Pada Puan Ali Baluni Meramal Watak Nasib Jodoh Rizki Orang yang melahir Kamis Payung Dan Bukan bermaksud Mendahuli Sang Pencipta Namun Untuk mengingatkan Agar lebih hati-hati Dalam Menjalani Kehidupan Orang yang melahir Kamis Payung Biasanya Tinggi Hati Jika Kunya Cita-cita Sering Tidak Terwujud Mudah Was-was Dan Selalu Curiga Dan Selalu Mengharap Pamri Setelah Memberi Dia Adalah Orang yang Sulit Memaafkan Walaupun Dia Jarang Marah Namun Jika Dibuat Becewa Mereka Umumnya Akan Menumpahkan Semua Kemarahannya Dengan Sikap Yang Mengerikan Dibalik Sikap Nikatif Ini Ada Sisi Baik Dari Orang Yang Lahir Kamis Payung Yaitu Dia Adalah Orang Yang Suka Kebersihan Tidak Tigaan Sabar Suka Mengalah Bisa Melindungi Dan Mengayomi Sesamanya Mereka Juga Sering Ditemukan Sebagai Orang Cerdas Pintar Mempunyai Bawasan Luas Dan Pandeng Berbicara Riski Orang Yang Melahir Dari Kamis Pahing Kecukupan Dan Sejahtera Dalam Kehidupannya Insya Allah Tidak Akan Hidup Susah Jika Terus Bekerja Tanpa Kutus Asa Karena Pada Dasarnya Riski Mereka Lancar Dan Cukup Besar Terlebih Mereka Yang Diat Bekerja Cepat Memperoleh Kemakmuran Dan Cepat Kaya Raya Pekerjaan Yang Cocok Untuk Orang Yang Lahir Kamis Pahing Adalah Apapun Pekerjaannya Itulah Pekerjaannya Dan Pekerjaan Yang Cocok Adalah Dengan Kemampuan Otaknya Bukan Ototnya Contohnya Di bidang Kayu Dan Tumbuhan Agar Cepat Sukses Jodoh Untuk Orang Yang Lahir Kamis Pahing Adalah Orang Yang Punya Jumlah Nek Punya Tujuh Dua Atau Tujuh Contohnya Sabtu Kliwon Selosok Wagi Kamis Pahing Selosok Pahing Minggu Pond Senin Kliwon Repul Lagi Kamis Wagi Insya Allah Dalam Kehidupannya Mendapatkan Kebahagiaan Demikian Lamanan Patak Rizki Pekerjaan Dan Jodohnya Kami Sepahit Semoga Saudara Pertoran 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 Al-Uni Dimanapun Berada Tidak Membenarkan Karena Tidak Ada Seorang Yang Ada Di Langit Dan Di Bumi Mengentah Perkara Baik Kecuali Kamu Saja Dari Pertoran Al-Uni Assalamualaikum Warahmat U Lewis Hei Hei communicias Muzica Ven Hei 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 Terima kasih.